Hai laporan baru oleh santri Panci Gumilang pendiri ponpes al-zaitun diduga cabuli pegawai dan santriwati kita sudah menetapkan tersangka dan kita lakukan penahanan tentunya untuk dilakukan proses lebih lanjut kira-kira ini kan kasusnya jumlah korban sampai 42 Pak kalau jumlah korban secara pasti kita belum tahu ya karena itu kan hanya apa ya mungkin informasi ya tentunya ya melaporkan kita ini juga menjadi semakin urgen kita sosialisasi pada semua kalangan termasuk pot-pot setreng semua kita di manusia yang bisa saja terjadi sosialisasi tentang kekerasan seksual tentang perlindungan anak dan perempuan itu harus lebih intensif di semua kalangan terutama di ponok-ponok pesantren kita memiliki Al-Quran dan hadis artinya bahwa dalam Al-Quran disebutkan artinya bahwa kita tidak boleh berpendapat sendiri harus terselalu bersumber kepada wahyu yaitu dari Rasulullah s.a.w. bahkan ada satu perkataan yang bagus sekali dari Imam Malik mengatakan artinya setiap orang bisa diterima pendapatnya dan bisa ditolak kecuali perkataannya Rasulullah s.a.w. artinya bahwa Islam ini harus dijaga standarnya mulai dari Rasulullah s.a.w. sampai zaman sekarang itu menerima laporan dari salah seorang warga terkait adanya dugaan oknum pondok pesantren oknum pimpinan pondok pesantren dengan inisial LMI dimana telah melakukan tindakan kekerasan seksual berhadap santriwatinya yang masih berumur 17 tahun atau masih di doa umur apa namanya kejadian tak senonoh itu kejadian tak senonoh itu ditahu pertama kali begitu saat ini saat si korban dengan inisial S itu pulang dari pondok pesantren pada saat libur lebaran kemarin dimana ia bercerita kepada ayahnya bahwa telah dilakukan hubungan tidak senonoh begitu secara paksa oleh oknum pondok pesantren dimana juga korban bercerita kepada ayahnya begitu sudah berulang kali bahkan sampai diduga 10 kali ini telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban S di pondok pesantren yang langsung disini masalahnya kita disana harus benar-benar taat dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Panji saya merasa di tekan, diintimidasi, di ancam dan diminta untuk saya itu melayani sesuai dengan apa yang diinginkan Panji nama Panji Gumilang ramai diperbincangkan publik usai viral pondok pesantrennya Al Zaitun yang kerap menuai kontroversi seperti dilansir dari unggahan akun Ad Kepanitian Al Zaitun mereka melaksanakan praktik ajaran Islam yang berbeda dari biasanya yakni tampak jemaah sholat Idul Fitri bercampur antara perempuan dan laki-laki akibat hal itu pimpinan Pompas Al Zaitun yang kerap dipanggil saya Panji Gumilang turun menjadi sorotan yang disebut-sebut memiliki rekam jejak yang cukup kontroversial pria kelahiran kebumen itu sempat dihubungkan dengan gerakan darur Islam atau NII KW9 selain itu alumni UIN Syarif Idul Fitri bercampur Jakarta itu sempat bermasalah dengan guru-guru di Pompas Al Zaitun pada tahun 2017 silam kala itu Panji Gumilang diduga sudah melakukan penghinaan dan kelecahan seksual akibat kasus itu diperkirakan sebanyak 117 guru tidak dapat mengajar karena belum mengajukan surat pengajuan seperti yang diinginkan oleh Panji Gumilang namun kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang bukan hanya itu saja pada tahun 2018 Panji sempat melakukan pelecehan seksual terhadap mantan pendawainya yang berinisial K namun korban baru melaporkan pendiri Pompas Al Zaitun tersebut pada tahun 2021 karena lingkungan Al Zaitun yang sangat ketat Jumai di Anom selaku pengacara K mengatakan korban ditempatkan Panji di area Pompas lokasnya bergerak 2 km dari pusat pendidikan Panji mengawasi K bahkan saat berobat ke rumah sakit pun K selalu mendapatkan pengawalan dari petugas Pompas Al Zaitun Panji dilaporkan dengan tuduhan pencambilan terhadap K korban sempat membuat laporan bernomor LP-B-212-2-2021 Kepolda Jabar kasus tersebut sampai saat ini sudah berjalan sekitar 3 tahun akan tetapi kasus dugaan pelecehan seksual tersebut masih belum menemui titik terang Panji Gumilang juga masih aktif sebagai pendidik pondok pesantren Al Zaitun yang kontroversial tersebut Sampai jumpa di podcast Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.